Peserta acara istima di Kabupaten Goa Selawesi Selatan menjadi kluster penyembang terbesar jumlah pasien positif di Kalimantan Timur. Dari 63 kasus positif yang tercatat oleh Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kal Tim, 26 diantaranya adalah peserta acara istima di Kabupaten Goa. Acara keagamaan di Kabupaten Goa diikuti oleh sedikitnya 1.300 warga dari Kalimantan Timur. Jumlah itu terdeteksi oleh Tim Gugus Tugas dari keberangkatan warga Kal Tim ke acara yang digelar tanggal 19 hingga 22 Maret 2020. Acara itu sendiri batal. Pemerintah dan Polri melarang melanjutkannya acara tersebut karena rawan menjadi kluster penyebaran virus corona. Tapi lebih 9.000 peserta sudah berdatangan termasuk jumlah terbesar dari Provinsi Kalimantan Timur. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kal Tim, Andi Muhammad Ishak, dari sekitar 1.300 warga Kal Tim yang datang ke acara itu, baru 745 orang yang bisa terlacak. Diantaranya yang dengan kesadaran sendiri melapor melalui call center 112. Update terakhir, bagaimana saya sampaikan bahwa untuk pelaku perjalanan masih 745, yang terkonfirmasi positif ada 26, hari ini ada penambahan 2, dan ODP ada 154, PDP ada 39, dan OTG ada 17. Dari jumlah yang terlacak, 745 orang menurut Andi Muhammad Ishak menggambarkan belum semua warga Kal Timur yang ikut acara itu melaporkan diri kepada petugas medis. Dia berpesan, pentingnya kesadaran dari para peserta istima melaporkan diri untuk mencegah terjadinya transmisi lokal atau penyebaran virus antar warga Kal Timur. Itu sebabnya pemerintah meminta agar para peserta istima di gua tidak perlu malu untuk melaporkan diri, karena jika berdiam diri justru membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Bahwa penderita COVID-19 ini bukan suatu aib. Mohon ini juga perlu dipahami dan disampaikan dengan benar kepada masyarakat atau rekan-rekan media bahwa penyakit COVID-19 ini bukan aib. Oleh karena itu, dimohonkan untuk benar-benar yang bagi penderita ini harusnya disupport, didukung, diberi semangat untuk bisa melakukan pengobatan dan juga untuk bisa segera bisa menimbulkan dirinya. Jangan justru dikucilkan, apalagi diusir, apalagi dikejar-kejar seperti seorang yang telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Update pada hari Senin 20 April 2020 di Kal Timur, jumlah pasien positif bertambah 4 orang, sehingga total menjadi 63 orang positif terpapar virus corona, diantaranya 11 orang sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Sementara untuk orang dalam pemantauan bertambah sebanyak 53 orang, dengan total yang dipantau 6.111 orang dan selesai dipantau 5.069 orang. Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan di Kal Timur bertambah 5 kasus, dengan sebaran 1 kasus di Kutai Timur dan 4 kasus di Penajam Pasar Utara. Dengan demikian, total kasus PDP sebanyak 369 orang, dengan 63 kasus positif dan 127 orang lagi masih menunggu proses hasil tes laboratorium. Tim Kal Timur melaporkan. Demikian Kal Timur update kali ini, jangan lupa untuk terus mengikuti channel Youtube dan fanspage Facebook Kal Timur TV. Saya, Pikri Wardana, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit, undur diri.